Karena rambut lurus itu biasanya lebih lemes ya, apalagi abis sampuan itu pasti jatuh aja gitu kan Ya rambutnya bener-bener halus kayak bayi gitu, lemes banget Ada yang bilang channel ini sangat bermanfaat dan mengedukasi Ada juga yang bilang channel ini pantas buat besar Dan tidak sedikit juga yang bilang channel ini jadi inspirasi bagi barber maupun hair stylist di Indonesia, bahkan Asia Tapi faktanya 82% yang menonton tidak mensubscribe channel ini Artinya dari 100 orang yang menonton hanya 18 orang yang mensubscribe channel ini Jadi support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa lebih berkembang dan menjadi nomor 1 konten cukur rambut di Asia Sebelum saya mulai video ini, ayo subscribe dulu Terima kasih, semoga yang subscribe tambah ganteng Ya oke teman-teman, jadi sekarang ini disini ada, lu panggilannya siapa? Stanley Stanley Stanley, oke jadi dia pertama kali ke gua, cuman udah dari lama disini ya Dari pertama buka Dari pertama buka, dulunya? Sama Fadil Awalnya sama Fadil, sebelum sama Fadil? Sama Iman Fadil pertama, terus ke Iman, terus Iman terus, balik Fadil, terus pengen cobain lu sekarang Oh berarti lu yang Iman di rumah itu belum mencobain? Belum, belum pernah Oh kirain gua dari dulu, berarti awalnya sama Fadil Udah dari awal buka 2 tahun yang lalu, berarti sekarang baru nyobain ke gua Karena lu pengen potongan yang bisa dibilang, dia kan tadi menunjukkan ini nih, menunjukkan foto model Dia itu gaya-gaya 90an nanti segitu, kayak Leonardo DiCaprio jaman itemnik, kurang lebih gitu cuman dibikin modern lagi Jadi nanti diatasnya itu masih bisa ditata bervolume gitu, jadi nggak dibiarkan natural juga ya kan? Cuman kalo gua liat disini emang untuk atasnya sih masih kurang panjang sih sebenernya Cuman kita bakal menuju kesana, jadi sekarang bikin polanya dulu, baru nanti maksimalnya itu sekitar kurang lebih 2 bulan lagi lah Di bulan Februari, nanti dia datang lagi baru bisa maksimal Gitu, langsung kita hajar Ya oke, jadi jenis rambutnya dia ini tipis Gua nggak tau dia bisa volume apa nggak ya, harusnya sih bisa dibantu sama hair dryer dan produk Dia jenis rambutnya itu tipis dan lurus ya, lu pernah lebih gondong dari ini nggak sih? Pernah Ikel nggak? Nggak, gini aja dan selalu jatuh ke depan Dan selalu jatuh ke depan, iya Karena rambut lurus itu biasanya lebih lemes ya, apalagi habis ampuan itu pasti jatuh aja gitu kan? Cuman untungnya dia ini, lu ini punya ini Di depan itu ada apa namanya ya, ada pola gitu Kayak hampir pusaran cuman belum bentuk pusaran Jadinya masih bisa volume Gitu Kalau nggak ada volume ini udah jatuhnya, jatuh parah banget Begitu teman-teman Sampai jumpa di video ini 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 Oke teman-teman, jadi kurang lebih begitu hasilnya Dan sebenarnya kesulitannya adalah Rambutnya Stanley ini Ini dia rambutnya bener-bener halus kayak baik gitu, lemes banget Untungnya aja di bagian depan itu ada sedikit kayak pusaran Jadi di depannya itu bisa ada volumenya dikit Kalau nggak ada itu bener-bener bakal agak susah Karena lemes banget Oke buat teman-teman yang mau cukur sama gue Gue itu ada di Jakarta setiap hari Kamis sampai dengan Minggu Dan di Bekasi hari Senin dan Selasa Caranya gimana? Caranya itu booking dulu Langsung klik link yang ada di deskripsi Tinggal klik Habis itu isi data Terus datang sesuai jamnya Gampang banget pokoknya Dan buat teman-teman yang mau tau info lain Silahkan follow Instagram gue Di Sama namanya kayak Youtube Oke Terima kasih buat teman-teman Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa Sisiran Sampai jumpa di video selanjutnya